Halo Juragan, sini dengan Iqbal, I'm Bak Haganah Di video kali ini, saya mau bahas AI Auto Tracking Webcam dari Vinko Buat teman-teman yang butuh webcam, semoga video ini bisa jadi referensi Paket penjualannya seperti ini, box putih dengan tulisan AI Auto Tracking Webcam Di bagian bawah, kita bisa lihat spesifikasi yang ditawarkan, termasuk isi di dalamnya Di bagian kiri, kita bisa lihat spesifikasinya lagi, ada plug and play, video call, Full HD 1080, dan built-in microphone Di bagian kanannya ada AI Auto Tracking, WDR, 30 fps buat ngerekam Dan webcam ini bisa disambung ke PC atau notebook teman-teman Oke, kita langsung buka aja boxnya Di sini ada 2 buah segel Oke, kita buka Di dalamnya langsung dikasih user manualnya Buat yang bingung cara pakenya, silahkan dibaca aja Di dalamnya lagi ada tripod mini Dari plastik Dan ada dudukan karet di bagian atas Terus di bagian bawahnya juga ada dudukan karet buat ditaruh di meja Terus ada remote Dengan beberapa tombol Kita bisa lihat di sini ada tombol brightness Terus ada tombol penggerak kiri-kanan Dan ada satu tombol tengah itu untuk reset brightness Terus ada untuk switch off kameranya Ada untuk matte ini dupin auto trackingnya Terus ada buat nge-mirrorin si webcamnya Bagian belakangnya seperti ini Bagian bawahnya ini untuk naruh baterainya Oke, yang terakhir ada webcamnya Nah, seperti ini webcamnya Ada kabel cukup panjang dan tebal Konektornya bertipe USB-A Oke, ini dia tampilannya Ada 2 buah microphone Lensanya Terus ada logo auto tracking Di bagian belakangnya Kelihatan Jadi ini tipe webcamnya itu membulat Tidak seperti webcam kebanyakan Yang biasanya bentuknya itu agak oval ya Oke, seperti ini dudukannya Di bagian bawahnya itu ada lubang Buat masukin si tripod mini Dan desain seperti ini itu Seperti kamera mirrorless atau DSLR ya Kita bisa masukin tripod di bawahnya Terus dudukannya ini bisa kita atur Bisa kita agak keatasin Kebawahin Bisa ditempelin di monitor juga Tinggal diatur-atur aja Si kepala webcamnya juga bisa Kita naikin dan turunin Jadi ini bisa kita atur Ke atas atau ke bawah Sampai 120 derajat Lewat holdernya ini Oke, karena ini plug and play Kita tinggal colok aja Ke laptop atau PC teman-teman Setelah dicolokin Itu langsung kekoneksi Di aplikasi kamera PC atau laptop teman-teman Webcam ini bisa berputar Secara horizontal sampai 350 derajat Dan dia bakal tracking wajah teman-teman Jadi ada face detectornya Kalau teman-teman gerak ke kanan atau ke kiri Si webcamnya bakal ikut Webcam ini bisa merekam sampai 1080p Dan punya fitur Super WDR Lensanya 3,6mm Dengan sudut 90 derajat Jadi cukup wide ya Format perekaman itu H.264 Jadi aman kalau misalkan Hasil rekaman itu mau diedit-edit Remote-nya ini Seperti yang saya bilang tadi Bisa dipakai untuk Ngegerakin si webcamnya Ke kiri ke kanan Tuh, dia bisa ngikut ya Kepala kita ke kiri ke kanan Dia ngikut Karena ada face detectornya itu Dia nge-tracking lewat situ Saya matiin lampu studio-nya Juga masih tetap ngikut Jadi dia tetap bisa ngedeteksi dengan baik Ya, jadi webcam ini sangat praktis Hasil perekamannya juga bagus Terang dan tajam Lensanya nge-wide Dikasih remote buat kontrol si webcamnya Holdernya kokoh dan plug and play Itu yang paling penting si plug and play Karena kebanyakan webcam eksternal itu Harus di-install lagi software Kalau ini nggak usah Tinggal colok aja dan langsung bisa dipakai Ya, jadi secara keseluruhan Webcam ini sangat praktis ya Bisa teman-teman taruh di meja Atau di monitor Buat teman-teman yang punya PC Itu biasanya nggak punya webcam ya Kalau laptop kan itu memang ada built-in webcamnya Tapi kalau punya PC Suka meeting online Atau buat belajar Bisa pakai webcam eksternal seperti ini Jadi ini ada dua pilihan Teman-teman bisa taruh di monitor Atau bisa taruh di meja Tergantung kebutuhan teman-teman aja Buat teman-teman yang minat untuk beli webcam ini Silahkan cek linknya di kolom deskripsi Oke, sekini dulu untuk video kali ini Makasih banyak udah nonton sampai habis Kita ketemu lagi di video selanjutnya Juragan Tekno Cabut! Thank you, guys! Terima kasih telah menonton!